PILGUB JAKARTA Pemakaian Pilpres baru saja selesai, sementara pendaftaran Pilkada Jakarta masih beberapa bulan lagi. Ia berjanji akan memberikan keterangan ke publik terkait PILGUB Jakarta, namun keterangan itu tidak sekarang karena dirinya butuh waktu untuk memulihkan kondisinya usai kalah Pilpres. Rehat itu artinya begini, kemarin putusan mk hari Senin, sesudah itu kita tutup buku, membereskan semua kerja-kerja kemarin sehingga ada klosure. Setelah klosure baru nanti, kita siapkan tahap berikutnya, beber Anis. Namun, Anis memastikan bekerja untuk demokrasi Indonesia akan terus dilakukan usai Pilpres tahun 2024. Menurutnya, gagasan tentang kesetaraan dan perubahan akan tetap dipegangnya. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh mengakui masih ada kemungkinan mengusung Anis di Pilgub Jakarta, namun Paloh mengaku bila Nasdem masih perlu kajian mendalam. Sementara, Ketua DPP Partai Nasdem, Wile Aditya menyebut, Anis masih menjadi top priority. Dua nama lainnya yang masuk bursa Nasdem adalah Ahmad Sahroni dan Wibi Andrino. Untuk memuluskan jagoannya itu, Wile berencana bertemu dengan PKS dan PKB. Apalagi, saat ini PKS merupakan partai peraih suara tertinggi di Jakarta, sedangkan PKB merupakan mitra koalisu bersama PKS di Pilpres kemarin. Lantas apa makna Anis ingin rehat dulu? Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro menilai, rehat yang dimaksud bersifat sementara, menimbang. Anis merupakan politisi ulung yang bisa membaca situasi dengan tepat.